Ku nanti di gerbang pakuan jilid 2. Bukan perkara itu yang kau pikirkan. Tapi saya memang punya dendam pribadi kata Pragola. Dan Paman Manggala berpaling ketika didengarnya anak muda itu duduk di tepi jalan. Ini adalah urusan negara dan tak ada dendam pribadi di dalamnya, kata Paman Manggala, ikut menjatuhkan badannya di samping Pragola yang sudah duduk duluan. Tapi bagi saya, ini dendam pribadi, Gumam Pragola lagi, Ki Guru Sudirja tewas karena ada kaitannya dengan keberadaan lelaki bernama Ginggi itu, Sambung Pragola. Saya dengar cerita orang, penyerbuan pasukan Sagarah Rangke Pakuan 10 tahun silam, mengalami kegagalan karena ketangguhan perwira-perwira pakuan. Namun kemenangan mereka pun katanya tidak terlepas lantaran kehadiran ksatria bernama Ginggi itu. Coba, kalau lelaki sombong itu tak hadir di sana, barangkali pakuan bisa ditundukan dan Ki Guru Sudirja ada dalam kemenangan, kata Pragola. Belum tentu demikian kejadiannya. Tapi yang jelas, karena ksatria Ginggi ada di pihak pakuan, maka kita harus mencoba melawannya bila suatu saat kita terpaksa bertemu dengannya, kata Paman Manggala. Kita akan bertemu dengannya sebab saya akan berusaha mencarinya tutur Pragola mantap. Dan percakapan mereka harus dihentikan mana kala dari kejauhan terlihat cahaya obor. Sayup-sayup mereka pun mendengar kentongan dipukul secara beraturan. Mari kita menghindar. Mereka adalah rombongan Tugur, Ronde, Bisik Paman Manggala. Kedua orang itu berjingkat meninggalkan tepian jalan berbalai. Mereka berlari cepat tanpa menimbulkan bunyi. Sesekali larinya harus di atas wuhungan, bila kebetulan melewati sederetan rumah-rumah kayu jati yang kokoh. Ternyata Paman Manggala membawanya ke sebuah asrama prajurit yang terletak di tepi kuta, benteng, dalam. Pragola memuji kehebatan Paman Manggala. Dua tahun dia berpisah dengan orang tua ini. Tau-tau Paman Manggala sudah bisa menyusup ke pakuan. Dan melihat Paman Manggala masuk ke asrama prajurit, mudah diduga bahwa dia sudah berhasil menyusup sebagai prajurit pakuan. Mengapa tidak mudah menyusup sebagai prajurit, bahkan untuk menjadi orang penting di sana pun bisa terjadi. Buktinya, tokoh-tokoh cirebon seperti Goparana dan Jayasasana pun telah menyusup menjadi perwira pakuan. Ini adalah penyusupan untuk yang kesekian kalinya dari berbagai upaya penyusupan. Dalam hatinya Pragola masih tak mengerti, mengapa pajajaran yang dikenal kuat ini mudah disusupi lawan? Ada memang berita yang mengatakan bahwa orang pajajaran menghargai kejujuran. Artinya, mereka lebih senang bertindak tanduk jujur dan terbuka ketimbang melakukan sesuatu kepura-puraan. Dan karena mereka merasa jujur terhadap orang lain, maka sepertinya tak ada alasan untuk mencurigai orang lain. Kalau berita mengenai perilaku dan perangai orang-orang pajajaran ini benar begitu, maka Pragola menganggap bahwa jalan pikiran mereka itu bodoh. Menurut pemuda ini, sikap dan perilaku jujur dalam keseharian tidak bisa diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Menurutnya, politik adalah kepura-puraan. Untuk mencapai tujuan, siasat apapun selalu ditempuh. Dan yang namanya siasat tak lebih dari reka perdaya dalam upaya mengalahkan lawan. Kejujuran orang pajajaran terbukti telah menciptakan pitapak, perangkap, untuk mereka sendiri. Pemuda ini teringat akan cerita puluhan tahun silam ketika Pakuan diperintah Seng Praburatu Dewata, 1535-1543M pasukan tanpa identitas yang diduga dikirim secara tidak resmi dari Banten telah berhasil melakukan penyerbuan sampai ke wilayah Jauhita, benteng kota luar. Menurut sinyalemen, musuh pajajaran berhasil menyerbu hingga ke pusat kekuasaan lantaran sebelumnya ada gerakan penyusupan. Orang-orang pajajaran merasa dirinya jujur sehingga tak pernah percaya kepada orang lain berlaku hianat terhadap mereka. Orang-orang jujur memang biasanya selalu menganggap bahwa orang lain pun akan sama berlaku jujur terhadapnya. Inilah sebuah kelemahan dari orang jujur kalaupun tak dikatakan mereka bodoh. Seperti malam ini misalnya, kendati para prajurit Pakuan berhati-hati, tapi sikap jujur mereka dalam menilai orang telah membahayakan diri mereka sendiri, bahkan membahayakan keselamatan negaranya. Terlalu bahaya mengukur hati dan perilaku orang lain dengan kebiasaan diri sendiri. Orang-orang pajajaranlah contohnya, kata Praguala dalam hatinya. Para prajurit yang tinggal di asrama itu percaya begitu saja ketika Paman Manggala mengabarkan bahwa ada pembantu Pangeran Yudhakara yang baru datang dari wilayah Kandagalan Tesagarahrang. Dan lagi, siapa yang tak percaya, sebab pada esok harinya Praguala dijemput oleh dua orang jaga baya Puryogas Citra untuk ikut hadir dalam pertemuan penting di sana. Paman Manggala sendiri sebenarnya amat terkejut dengan kejadian ini. Begitu cepatnya Praguala mendapatkan kepercayaan dari Pangeran Yudhakara ini. Dia memastikan, Praguala dijemput orang-orang Puryogas Citra karena pengaturan Pangeran Yudhakara. Karena perkiraan ini, mau tak mau Paman Manggala amat memuji kecepatan gerak dari Pangeran itu. Apakah Paman Manggala pun dipanggil serta tanya Praguala sebelum berkemas? Tidak, hanya engkau seorang yang dipanggil Pangeran Yogas Citra. Di Pury, Pangeran Yudhakara pun sudah hadir, ujar para jaga baya. Engkau berangkatlah ke sana, semoga apa yang menjadi cita-citamu terlaksana. Tutur Paman Manggala memegang bunda pemuda itu. Akhirnya Praguala meninggalkan asrama prajurit untuk mengikuti kedua orang jaga baya itu. Yang disebut Puryogas Citra adalah sebuah kompleks pemukiman yang ada di sekitar Dalem Hita, Kota Benteng Dalam. Memang di wilayah Dalem Hitalah para bangsawan tinggal. Tempat mereka ada di sekitar kompleks istana Seribimapun Tanarayana Madura Suradipati, Istana Raja. Atau lebih tepatnya lagi, Puri-Puri milik bangsawan dan kerabat istana dibangun hampir mengelilingi istana, kecuali ada beberapa bagian yang dibiarkan kosong tanpa gangguan. Misalnya di tengah bangunan utama di mana Raja tinggal. Yang berada di sana hanyalah Puri-Puri keluarga saja. Di sebelah timur istana bahkan hanya berupa taman tempat keluarga Raja Bercengkrama. Praguala pernah mendapatkan berita bahwa tempat indah ini bernama Taman Milakan Cancana. Puri Yugas Citra tepat berada di tepi jalan besar berbalai, jalan dengan susunan batu-batu kali. Kompleks Puri ini cukup luas dan dikelilingi kuta, benteng, terbuat dari susunan batu kali dan tanah liat. Ada lawang seketeng, gebang, tepat di muka jalan dan dijaga empat orang jaga bayar dengan tameng logam di tangan kiri dan sebuah tombak di tangan kanan. Mereka nampaknya siap-siaga sekali. Namun manakala tahu siapa yang datang, keempat jaga bayar tidak mempersulitnya. Praguala yang diiringkan dua jaga bayar dipersilakan memasuki gerbang. Seusai masuk gebang, Praguala harus melewati jalan berbalai lagi yang di kiri kanannya terhampar lapangan rumput hijau. Banyak beberapa jenis unggas peliharaan di sana. Beberapa angsa nampak berkejaran di tepi kolam berair jernih. Di sudut sana bahkan ada ayam jantan berbulu merah kekuningan dan tubuh tegap serta kuat. Ayam jantan itu berkokok nyaring ketika Praguala lewat di sana. Pemuda itu baru tahu bahwa jalan berbalai itu mengantarkannya ke sebiah paseban, bangsal, beratap ijuk dan berlantai papan jati tua yang mengkilap ke hitam-hitaman. Di tempat itu sudah terdapat beberapa orang. Ada yang duduk di atas kursi kayu, ada juga yang bersilah di atas hamparan al-ketip tebal buatan negeri Parasi, Parsi, atau Iran kini. Dari beranda, Praguala sudah bisa melihat bahwa di ruangan paseban itu Pangeran Yudhakara telah hadir. Diduduk di depan di sebuah kursi jati berukir, berdampingan dengan seorang bangsawan tua gagah. Praguala cepat menduga, bangsawan yang berpakaian blu deru hitam gaya bedahan lima yang hampir seluruh pinggiran bajunya dihiasi kelima emas itu tentulah Pangeran Yogas Citra, penasehat Ratu Pakuan. Bangsawan itu pasti usianya sudah hamat lanjut. Melihat sepasang pipinya yang nampak dalam serta alis tebal berwarna putih mulus, Praguala menaksir, barangkali pejabat tinggi ini usianya lebih dari 70 tahun. Namun yang pemuda itu kagumi, kendati usianya pasti sudah demikian tinggi, bangsawan tua itu masih nampak gagah. Kulit wajahnya putih agak kemerahan dan hanya sedikit keripit yang mengganggu dahinya. Tubuhnya masih sanggup tegak ketika duduk di kursi kayu jati itu. Jadi, kendati kursi itu memakai sandaran, namun orang tua itu tidak memanfaatkannya untuk menyandarkan punggungnya yang tidak terlihat bungku karena usia tua. Kepalanya pun mendungak berwibawa namun jauh dari kesan angkuh. Gagah sekali mana kala dia mengangguk-angguk ketika Praguala menghormat rengkuh. Ornamen warna emas yang menghiasi ikat sawit, jenis ikat kepala namun jauh lebih rapih ketimbang ikat orang kebanyakan, yang digunakan bangsawan itu nampak berkelap telip karena pantulan cahaya. Semua orang yang hadir di paseban sama-sama menoleh ke arah beranda untuk melihat siapa yang datang. Mereka menatap Praguala dengan penuh seksama. Diakah punggawa muda itu, Yuda terdengar pangeran tua itu mengajukan pertanyaan kepada pangeran Yudhakara. Amat perlahan suaranya. Namun karena semua orang sama-sama memperhatikan Praguala tanpa bersuara, maka suara halus yang keluar dari mulut pangeran tua itu terdengar nyata. Benar pamanda, dialah punggawa Praguala yang saya ceritakan tempoh hari itu, jawab pangeran Yudhakara. Semua hadirin nampak lebih memperhatikan Praguala manakala namanya dikenalkan. Duduklah punggawa muda, kata pangeran tua itu. Praguala segera duduk bersilah. Tidak di atas hamparan al-ketip, melainkan hanya di atas lantai papan jati saja. Dan kalau pindia duduk dalam deretan para ksatria, namun hanya mengambil posisi paling ujung saja. Dia sadar, kedudukannya di sini paling rendah bila dibandingkan dengan para ksatria yang nampak gagah dan berwibawa itu. Praguala duduk bersilah dengan berupaya bersikap tenang. Padahal ada ketegangan yang sangat di hatinya. Betapa tidak, inilah pertama kalinya dia menginjak kompleks pakuan. Inilah pertama kalinya dia berhadapan dengan orang-orang penting pakuan. Hatinya berkecamuk dan penuh pertentangan. Jauh sebelum dia berhadapan dengan pangeran Yogas Citra, dia sudah mendapatkan berita mengenai keberadaan orang ini dengan berbagai pendapat dan penafsiran. Di wilayah Kacutakan Caringin atau Waringin di mana dia tinggal, hampir semua orang bersepakat bahwa negeri yang bernama Pajajaran harus dimusnahkan sebab banyak pejabatnya melakukan penyelewengan hidup. Mereka kerjanya bersenang-senang sedangkan di lain pihak rakyat penuh derita. Buktinya, ketika rakyat Kacutakan Waringin ingin melepaskan diri dari Pajajaran dan berniat menggabungkan diri dengan Cirebon, Pakun Marah dan mengirimkan pasukan. Kacutakan Waringin porak-poranda digempur pasukan dari Pakuan. Cutak Wirajaya, Ayahanda Praguala memang tidak tewas secara langsung dalam peristiwa penyerbuan ini, namun tetap saja kematiannya diakibatkan oleh penyerbuan orang-orang Pakuan. Penduduk Kacutakan Waringin membenci Pakuan. Itulah sebabnya, banyak penduduk mengabdi menjadi prajurit Cirebon dan akan senang bila ditugaskan menyerbu wilayah-wilayah Pakuan. Menurut Paman Manggala, untuk menundukkan Pakuan harus sanggup melenyapkan orang-orang kuat yang berdiri di sana. Pangeran Yogas Citra disebut-sebut sebagai orang kuat di Pakuan. Tentu Praguala juga menganggap bahwa orang tua berwajah sabar tapi berwibawa ini termasuk pejabat Pakuan yang harus dilenyapkan. Dan kalau mendengar banyak pejabat Pakuan yang selalu berbuat kejahatan hidup, tidakkah Pangeran Yogas Citra ini pun sebenarnya orang jahat belaka? Banyak orang jahat bersembunyi pada wajah damai dan penuh belas asih, kata Paman Manggala suatu ketika. Kalau ucapan ini benar, Praguala pun harus berani melenyapkannya. Kau sampaikan kembali hormatmu kepada Pangeran Yogas Citra, Praguala, kata Pangeran Yudhakara memerintah. Untuk kedua kalinya Praguala memberi hormat lagi. Sesudah hormat dia sampaikan kepada Pangeran Yogas Citra, dia pun segera menyembah kepada semua yang hadir di situ. Selintas dia memang sudah menduga bahwa beberapa orang yang hadir di sana merupakan orang-orang penting semua. Ini melihat dari penampilan dan usia mereka. Rata-rata berusia di atas 50 tahunan, kecuali ada seorang pemuda dewasa yang Praguala taksi rusianya sekitar 27 atau mungkin lebih 1 atau 2 tahunan. Namun karena pemuda yang berpakaian baju kurung hitam tipis berlapis kampret warna biru tua dari jenis kain halus itu ada di antara mereka, Praguala menduga, pemuda tampan berkulit halus dengan kumis tipis itu tentu termasuk orang penting juga. Mereka saling berpandangan sejenak. Tapi Praguala lebih dahulu menundukan muka sebab sorot mata pemuda itu tajam berwibawa. Puji syukur harus kita sampaikan kepada yang karena punggawa setia ini telah berhasil tiba di Pakuan dengan selamat. Padahal untuk berusaha menyampaikan berita penting ini dia pasti banyak menemukan rintangan dan mara bahaya, tutur pangeran Yogas Citra. Praguala menunduk menyembunyikan wajahnya ketika pangeran bersuara halus itu berkata demikian. Praguala tidak tahu persis apa-apa saja yang tengah dibicarakan dalam pertemun ini. Namun kendati tidak lengkap diadengar, beberapa bagian dari percakapan mereka ternyata perihal situasi negara dewasa ini. Pangeran Yogas Citra mengemukakan bahwa waktu-waktu belakangan ini boleh dikata negara ada dalam situasi rawan. Penyebabnya ada beberapa hal. Pertama, suasana ekonomi negara semakin tidak menentu sesudah puluhan tahun lamanya Pakuan tak bisa melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Hal kedua, sendi-sendi kekuatan negara yang berhaluan agama baru semakin hari semakin kuat. Pajajaran kini semakin terjepit di pedalaman. Wilayah timur dan utara sudah dikuasai oleh Demak dan Cirebon. Kemudian sebelah barat, kekuatan Banten semakin merebak juga. Pangeran Yogas Citra amat khawatir, di saat-saat kekuatan musuh semakin nyata, keberadaan pajajaran sendiri malah cenderung melemah. Luka-luka di tubuh negara akibat terjadi pemberontakan yang dilakukan negara-negara kecil yang ingin memisahkan diri dari Pakuan hingga kini masih belum sembuh. Akibat sering memerangi pemberontak, terjadi beberapa kemunduran di sektor militer. Militer pajajaran sudah tak sekuat dulu. Membangun kekuatan militer memerlukan DNA yang besar. Tapi kini negara sudah tak memiliki DNA yang besar lagi mengingat terbatasnya perdagangan antar negara. Lain daripada itu, dari peperangan berkali-kali, menyebabkan negara banyak kehilangan orang-orang pandai. Benar, bahwa hingga saat ini, pajajaran masih memiliki puluhan ribu prajurit. Benar juga bila orang mengatakan bahwa seribu perwira pengawal raja hingga kini jumlahnya tiada berkurang. Namun, jumlah seribu orang antara hari-in dengan kemarin kualitasnya sudah jauh berbeda. Pakuan sudah banyak ditinggalkan perwira tangguh. Kalaupun tidak gugur dalam peperangan, mereka berhenti karena tua, sedangkan penggantinya tidak setangguh yang digantikannya. Perwira-perwira baru masuk ke dalam kelompok seribu itu bukan karena kualitasnya, melainkan karena untuk mengisi kekosongan jumlah saja. Ini yang memprihatinkan pangeran Yogas Citra. Saya khawatir terhadap kekuatan dari Barat. Puluhan tahun silam di saat Pakuan diperintah oleh Seng Prabu Ratu Dewata, kendati tidak mengatasnamakan secara resmi, namun Banten berhasil menyerbu Pakuan. Kini kekuatan mereka semakin meningkat dan kita sebaliknya semakin melemah. Saya khawatir situasi buruk yang melanda negeri ini merupakan peluang yang baik bagi mereka. Saya khawatir, suatu saat mereka melakukan penyerbuan lagi yang barangkali lebih dasyat dari penyerbuan puluhan tahun silam, kata pangeran Yogas Citra. Suasana amat hening mana kala pangeran tua itu selesai mengemukakan isi pikirannya, sehingga saking heningnya, suara kokok ayam jantan jauh di hamparan padang rumpu terdengar nyata. Bagaimana upaya Seng Prabu dalam menghadapi keadaan seperti ini tanya seorang pejabat berkumis tebal bermata bulat yang duduk bersila di samping pemuda tampan. Terlihat pangeran Yogas Citra menghela nafas panjang. Susah mengatakannya, desis pangeran Yogas Citra setengah mengeluh, membuat suasana kembali hening. Namun pada akhirnya, pangeran tua ini berbicara jua. Dan nampaknya pangeran Yogas Citra amat menyesalkan kebijaksanaan Seng Prabu dalam menanggapi situasi politik negara dewasa ini. Saya sebetulnya amat menghargai kebijaksanaan beliau yang ingin kembai memperkuat sendi-sendi pemerintahan dengan tongga agama karuhun, leluhur. Menurut beliau, kekuasaan Cirebon dan Banten semakin menghimpit Pakuan dengan terapan agama baru. Maka takkah ada jalan penangkalnya selain kita lebih memperkuat keyakinan agama buhun, lama, yang sudah sejak ratusan tahun dihargai oleh para karuhun kita. Seng Prabu bersama Purohita, Pendeta Agung, Raga Suci lebih sering berada di kuil ketimbang di istana. Beliau terlalu tenggelam untuk memperdalam agama, sebab pada hematnya, hanya dengan keyakinan yang kuat saja maka propaganda agama baru akan bisa tertolak, ujar pangeran Yogas Citra. Tapi Pamanda, saya menganggap bahwa serbuan negara agama baru kepakuan tidak semata karena melakukan penyebaran agama, melainkan karena ingin memperluas kekuasaan semata. Puluhan tahun silam tujuh pelabuhan penting milik pajajaran direbut mereka dengan alasan mencegah pajajaran yang semakin melakukan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa asing, terutama Portugis. Namun belakangan, sesudah semua pelabuhan dagang direbut, malah merekalah yang menggantikan kedudukan pakuan dalam melakukan hubungan dagang dengan bangsa asing. Jadi kalau menilik hal-hal seperti ini, negara agama baru memerangi pajajaran bukan karena agama, melainkan karena rebutan kekuasaan semata. Dan apabila pendapat saya ini benar, maka percuma mempertahankan dengan kera memperkuat dan memperdalam agama buhun kita, sebab belum tentu berhasil dengan baik, kata seorang pejabat yang peraguala tak tahu siapa. Benar belaka ayah anda, menangkal datangnya musuh bukan dengan mantra atau jampi-jampi, melainkan harus dengan kekuatan militer pula seperti apa yang mereka lakukan terhadap kita, sambut pemuda tampan berkumis tipis yang bersilat tegak di jajaran para ksatria. Pragola baru mengetahuinya kalau pemuda yang barangkali usianya 10 tahun di atasnya itu adalah putera pangeran Yogas Citra. Pragola menyaksikan, betapa alis pangeran tua itu sedikit berkerut ketika mendengar pendapat-pendapat ini. Seng Prabu kurang setuju bila kita harus terus-terusan mengeluarkan denga besar untuk kepentingan angkatan perang. Menurut beliau, sudah banyak denga yang dihambur-hamburkan hanya untuk kepentingan perang. Selain itu, Seng Prabu pun menganggap bahwa perang juga banyak menyengsarakan rakyat. Korban jiwa berjatuhan dan usaha perdagangan serta pertanian terhambat. Saya juga membenarkan pendapat seperti ini. Tapi, begitulah seperti apa yang dikatakan tadi, bila militer tak kita perkuat kembali, maka bahaya datangnya musuh akan semakin mengancam, kata pangeran Yogas Citra akhirnya. Bila Pamanda saja sebagai penasehat sudah tak sanggup meyakinkan Seng Prabu, bagaimana mungkin dengan kami kata pejabat lainnya. Pangeran tua itu terdiam sejenak. Dia nampak menunduk dan sedikit memejamkan kedua belah matanya. Kita akan tanggulangi sendiri. Secara diam-diam akan saya usahakan menghimpun kekuatan, ujar pangeran Yogas Citra hampir-hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Bagaimana caranya tanya yang lain? Banyak orang pandi tak tergabung dalam kekuatan istana, tapi mereka orang-orang yang amat setia kepada keberadaan pajajaran. Saya akan menghimbau mereka untuk mau bergabung dengan kita, tutur pangeran Yogas Citra. Berilah contoh, siapa mereka, sambut seorang pejabat. Kalian tentu ingat tentang pemuda ginggi murid ki Dharma tanya pangeran Yogas Citra melirik kepada si penanya. Tapi ayah Anda, saudara ginggi nampaknya sudah tidak tertarik kepada urusan politik. Sudah hampir 10 tahun namanya tenggelam begitu saja. Ini hanya menandakan bahwa dia ingin menjauhkan diri dari kemelut politik. Sedangkan yang berperilaku seperti dia bukan hanya satu atau dua saja. Beberapa perwira pandai yang dulu jadi andalan pakuan, mengundurkan diri dari kegiatan kenegaraan karena merasa jemuh dengan berbagai pertikaian politik. Bisakah mereka kita rangkul kembali tanya pemuda putra pangeran tua itu? Mereka mungkin jemuh karena jabatan dan berbagai kemelut istana tapi tak berarti melepaskan rasa cinta terhadap negara. Kalau kita himbau bahwa negara ada dalam keadaan bahaya, maka diharap mereka mau menoleh kembali, kata pangeran Yogas Citra. Bagaiman caranya mencari dan mengumpulkan mereka tanya yang lain? Itulah sebabnya kita berkumpul di sini hari ini. Kebetulan datang seorang punggawa muda dari wilayah Sagara Herang. Menurut pangeran Yudhakara, punggawa muda ini membawa berita dari wilayah timur. Berita ini penting, kendati kita belum tahu, apakah yang dibawa punggawa muda ini berita yang mengembirakan atau kebalikannya, tutur pangeran Yogas Citra sambil menatap tajam kepada Pragola. Pragola, habarkanlah segera, apa yang kau dapatkan di wilayah timur, kata pangeran Yudhakara. Berdebar hati pemuda ini. Ini adalah tugas pertama yang dibebankan negara agama baru. Kalau Pragola mulai bicara, sebenarnya ini adalah kebohongan, sesuatu yang dia tak menyukainya. Namun kata pangeran Yudhakara tadi malam, kebohongan adalah bagian dari sesuatu bernama taktik dalam upaya memenangkan sesuatu. Kebohongan untuk sesuatu kebaikan, bukanlah dosa, ujar pangeran Yudhakara menegaskan. Menurut pangeran Yudhakara, kekuatan negara agama baru memang selalu menggempur pajajaran. Sebetulnya bukan untuk menghancurkan pajajaran, melainkan untuk mencoba mengubah sesuatu tatanan yang lebih baik lagi. Akan lebih baik lagi bila tatanan pajajaran disempurnakan melalui perilaku kehidupan agama baru, kata pangeran Yudhakara. Penguasa Pakuan puluhan tahun silam telah mengundang kekuatan asing yang perilaku dan sikap hidupnya amat berlainan dengan kita. Itulah sebabnya, penguasa negara baru dari wilayah timur mencoba menggagalkan persekutuan antara pajajaran dengan kekuatan asing tersebut, sambung pangeran Yudhakara tadi malam. Akan tetapi, permusuhan terus berlanjut kendati kekuasaan asing telah pergi. Sanggupkah Pragola menyetujui hal-hal seperti ini? Pragola, kemukakanlah apa yang telah kawalami di wilayah timur, kata pangeran Yudhakara mengulang perintahnya, membuat Pragola terperanjat. Dengan dada berderbar, Pragola menyembah takzim. Suasana hening sebab sepertinya semua orang ingin menyembah laporan Pragola dengan seksama. Hampir semua orang bahkan menatap pemuda itu. Pragola menahan napas sebentar, kemudian mulai berkata. Tidak terlalu nyaring, namun cukup didengar dengan baik oleh semua yang hadir. Saya ingin melahopekan perjalanan saya ketika berada di wilayah Karatuan Talaga, kata Pragola. Lalu pemuda itu berkisah, bahwa ketika dia ada di Karatuan Talaga, pemuda ini sempat melakukan perjalanan di dusun-dusun sekitar lereng Gunung Cakrabuana. Menurut pengamatannya, wilayah lereng barat Gunung Cakrabuana sepertinya dijaga ketat oleh pasukan gabungan dari Talaga dan Cirebon. Pragola mencari tahu, mengapa ada penjagaan khusus di sekitar itu, sepertinya di sana ada sesuatu yang harus mereka amati. Apa jawab mereka? Anak muda tanya seorang pejabat tua dengan mimik tidak sabar. Sebelum menjawab, Pragola menelan ludah dulu. Sesudah itu pemuda itu melirik ke arah Pangeran Yudhakara seolah minta pendapat. Terangkanlah Pragola dengan sejelasnya, kata Pangeran Yudhakara. Salah seorang prajurit Karatuan Talaga berkata bahwa sudah lebih dari lima tahun berselang ini wilayah tersebut memang selalu dijaga ketat, kata Pragola. Ya, karena apa tanya seng pejabat tua lagi mendesak. Karena ada yang harus dicegat, tutur Pragola. Ada yang harus dicegat tanya yang lain mengerutkan dahi. Kata para prajurit Talaga, mereka tengah mencegat kalau-kalau belasan perwira pakuan yang ada di puncak pada suatu saat turun gunung, sambung Pragola lagi. Ketika penjelasan ini dikemukakan Pragola, macam-macam tingkah dan penampilan para penyimak itu. Ada yang nampak mengerutkan alis, ada yang terpana dan ada juga yang terhenyak bagaikan merasa kaget. Kalau begitu benar perkiraan kita, bahwa belasan perwira yang belasan tahun silam ditugaskan oleh pakuan untuk menuju ke wilayah timur hingga kini masih hidup, tutur seorang pejabat menatap ke arah Pangeran Yogas Citra. Nampak pangeran tua itu termenung. Alisnya berkerut dan kedua matanya semakin dalam. Dia menunduk dan berpangku tangan lama sekali. Seolah-olah dia termenung seorang diri di tempat yang sepi. Ketika zamannya Prabu Ratu Sakti, kami pernah mempertanyakan hal ini. Kami pun mengusulkan agar belasan perwira yang tak pernah kembali itu segera diselidiki dengan mengirim kembali rombongan perwira kedua. Mengapa hal itu tak pernah terperhatikan tanya pejabat yang lain? Semua orang menatap ke arah Pangeran Yogas Citra, seolah semua orang memintakan tanggung jawab kepada pejabat itu. Sepuluh tahun silam hal ini pernah menjadi perbincangan hangat. Banyak perwira kerajaan mengusulkan agar belasan rekannya yang tak pernah kembali harus segera dicari dan diselidiki, namun Seng Prabu ketika itu menolak, tutur Pangeran Yogas Citra. Mengapa menolak tanya hadirin? Entahlah. Tapi waktu itu saya pun setuju dengan penolakan Seng Prabu, mengapa tanya hadirin dengan nada heran dan tak puas? Waktu itu beberapa perwira kerajaan yang setia terhadap negara memang mengusulkan seperti itu. Namun saya pun mencurigai, ada kelompok lain yang ikut membonceng kepada usul seperti ini tapi untuk kepentingan mereka sendiri, tutur Pangeran Yogas Citra, kalian tentu tahu, suasana ketika itu terasa panas. Istana telah dipenuhi pemberontak. Barangkali benar, perwira setia mengusulkan agar dikirim rombongan kedua untuk mencari jejak rekan-rekannya yang hilang dengan niat yang wajar. Namun usulan yang dikeluarkan oleh kelompok pengkhianat cenderung untuk keuntungan mereka. Mereka tengah mempersiapkan sebuah pemberontakan besar, agar pemberontakan mereka berhasil, kekuatan dipakuan harus dikurangi. Waktu itu pejabat-pejabat kepercayaan Seng Prabu Ratu Sakti tapi yang sebetulnya pengkhianat, mengusulkan perwira-perwira setia dan terbaik untuk ditugaskan ke wilayah timur dalam mencari rekan-rekan yang hilang. Ini mencurigakan. Kami menduga, para pemberontak akan menyerang pakuan di saat para perwira setia tak ada di istana. Itulah sebabnya saya tak setuju raja menugaskan perwira-perwira lainnya. Bersama Ksatria Ginggi kami mengatur siasat, seolah-olah pakuan jadi mengirimkan pasukan ke wilayah timur. Apakah mereka tahu siasat ini atau tidak, tak jelas. Namun yang pasti, peristiwa besar telah terjadi. Mereka melakukan pemberontakan. Ada ratusan pasukan yang datang dari wilayah timur menyerbu pakuan, untung dapat dipatahkan, kata pangeran Yogas Citra. Pragola menunduk ketika mendengar cerita ini. Bagi orang pakuan, pasukan dari timur itu adalah pemberontak dan kini orang-orang yang masih hidup dikejar-kejar seperti penjahat. Namun bagi Pragola, mereka adalah pahlawan. Kisudirlah gurunya, bukanlah penjahat, melainkan pahlawan. Dia tewas karena memilah sesuatu yang besar yang erat kaitannya dengan penentuan nasib sebuah negara. Mati karena kepentingan negara adalah pahlawan? Pragola terkejut ketika tiba-tiba pangeran Yogas Citra mengajukan pertanyaan. Adakah hal-hal lain yang engkau ketahui anak muda? Pragola berpikir untuk menyusun sebuah perkataan sebab pertanyaan ini terlalu banyak memerlukan jawaban. Dan bila jawabannya salah atau kurang wajar, hanya akan membuat orang lain curiga saja. Misalnya, apakah engkau tahu bahwa pasukan Karatuan Talaga atau Cirebon akan melakukan penyerbuan ke puncak pangeran Yogas Citra lebih mengarahkan pertanyaannya. Namun pertanyaan yang isinya lebih jelas ini tetap belum membantu Pragola sebab pemuda ini tak dibekali pengetahuan sejauh itu. Puncak Cakrabuana masih penuh misteri. Belum ada orang yang berani naik ke sana. Jadi, mereka hanya menjaga lorong-lorong penting saja, tuturnya sambil melirik ke arah pangeran Yudhakara. Namun ketika dilihatnya mata pangeran itu mencorong ke arahnya sambil sedikit mengerutkan dahi, buru-buru pemuda itu menambahkan keterangan baru lagi, tapi mengingat di puncak Cakrabuana banyak benda pusaka milik Karatuan Talaga, ada juga prajurit yang mengabarkan bahwa pada suatu saat, puncak Cakrabuana akan diserbu, sambungnya. Wajah pangeran Yudhakara kembali tenang kembali. Hanya menandakan bahwa ucapan Pragola disetujui pangeran dari Saga Herang ini. Selesai Pragola memberikan keterangan, semua yang hadir termenung. Pragola merasa bahwa tak berlebihan bila dia bicara seperti itu. Menurut keterangan pangeran Yudhakara, ketika Karatuan Talaga yang semula ada di bawah pajajaran masuk menjadi kekuasaan Cirebon, banyak juga para pejabatnya melarikan diri karena tak setuju Talaga memihak Cirebon. Salah seorang perwira bernama Dita Jaya Sasana kabur sambil memboyong beberapa pusaka Karatuan Talaga, di antaranya sebuah tombak bernama Cuntang Barang. Menurut pangeran Yudhakara, banyak orang mengidam-idamkan benda pusaka tersebut. Dan ketika ada habar burung bahwa Dita Sasana melarikan benda-benda berharga pusaka ke puncak Cakrabuana, maka banyak orang mengejarnya. Hanya entah kenapa, tidak pernah ada seorang pun yang kembali, tidak juga kelima belas perwira pakuan yang dikirimkan ke sana pada sebelas atau dua belas tahun yang lalu. Pada masa itu, ada musuh negara yang sangat dibenci Seng Prabu Ratu Sakti, yaitu Ki Dharma, bekas perwira pakuan. Ki Dharma yang diketahui bersembunyi di puncak Cakrabuana harus dikejar. Namun bukan karena Ki Dharma semata maka 15 perwira pakuan dikirim ke timur, melainkan juga karena kehadiran tombak pusaka Cuntang Barang. Rupanya Prabu Ratu Sakti memperhatikan benda pusaka itu dan ingin memilikinya. Dan mendengar Ki Dharma bersembunyi di puncak Cakrabuana yang diduga memendam tombak pusaka, maka kemarahan Seng Prabu menjadi-jadi. Disangkanya Ki Dharma sembunyi di sana sambil mengangkangi benda pusaka juga. Itulah sebabnya, 15 perwira diutus ke wilayah timur dan ditugaskan menangkap Ki Dharma sekalian memboyong benda-benda pusaka. Hanya saja sejauh ini beritanya tak jelas benar. Jangankan berhasil membawa Ki Dharma atau memboyong benda pusaka, bahkan nasib ke-15 perwira itu pun sampai saat ini tak diketahui. Laporan Pragola di Paseban ini ternyata menjadi bahan percakapan tak ada habis-habisnya. Beberapa pejabat melontarkan gagasan atau bahkan sekadar meminta pendapat Pangeran Yogas Citra mengenai nasib belasan perwira itu. Ada juga yang mengusulkan agar Pakuan segera mengirimkan rombongan penolong. Sebab saya pikir kedudukan rekan-rekan kita ada dalam bahaya. Belasan tahun menghilang, mungkin karena tak bisa pulang, sebab bila mereka memaksa turun gunung, akan dihadang, tutur seorang pejabat tua. Saya juga menyetujui pendapat ini. Dan bila Pangeran Sudi mendengarkan jalan pikiran saya, sebaiknya kita mengusulkan kepada Seng Prabu Nila Kendera agar Sudi mengirimkan rombongan penjemput, tutur Pangeran Yudhakara menguatkan usul pejabat lainnya. Pangeran Yogas Citra menoleh, sepertinya ingin mendapatkan alasan Rimci mengenai usulan ini. Harap Pangeran ingat akan situasi negara, seperti apa kata Pangeran sendiri, negara ada dalam ambang bahaya mengingat kekuatan negara agama baru dari barat semakin melebar. Bila Seng Prabu didesak melakukan hal ini, sama saja dengan melicinkan keinginan Pangeran sendiri. Bukankah Pamanda Pangeran menginginkan kekuatan di Pakuan bertambah? Nah, dengan kembalinya belasan perwira sakti itu, Pakuan bisa memupuku kekuatannya lagi, tutur Pangeran Yudhakara. Mendengar alasan ini, nampak Pangeran Yogas Citra mengangguk-angguk. Pangeran Yudhakara tersenyum cerah melihatnya. Dan hanya Pragola yang mengerti betul, mengapa Pangeran Yudhakara begitu bergembira. Saya setuju untuk mengusulkan hal ini, sebab sesuai dengan jalan pikiran saya dalam mengupayakan pulihnya kembali kekuatan Pakuan. Namun tentu saja kita tak boleh sembrono melakukannya. Kita harus punya bukti bahwa 15 perwira itu benar masih hidup dan kita punya alasan kuat untuk menjemput mereka, ujar Pangeran Yogas Citra kemudian. Selesai Pangeran tua itu mengemukakan pendapatnya, nampak ada perubahan di wajah Pangeran Yudhakara. Ini pun tentu hanya Pragola saja yang tahu penyebabnya. Mengapa harus dibuktikan kembali, sepertinya Pamanda agak menyaksikan kebenaran laporan bawahan saya tanya Pangeran Yudhakara kemudian. Pangeran Yogas Citra hanya tersenyum ketika didesak pertanyaan ini. Ini bukan urusan percaya dan tidaknya. Tapi keyakinan lebih diperhitungkan ketimbang mempercayai. Terlalu banyak yang harus kita pertimbangkan. Kita memang butuh kekuatan tambahan. Tapi tentu kita pun tak ingin kehilangan dua kali. Ingat, mengirimkan pasukan ke wilayah timur adalah mendekati musuh. Pasukan kita dikirim ke sana bukan hanya sekadar mencari orang hilang tapi kemungkinan menyuruh mereka berperang juga. Inilah yang harus kita pikirkan, ujar Pangeran Yogas Citra. Semua orang mengangguk-angguk membenarkan jalan pikiran Pangeran Yogas Citra, kecuali Pangeran Yudhakara yang nampak menunduk kendati tidak menampakkan perasaan menentang. Betul, kita harus melakukan penelitian sebelumnya. Kalau sudah jela apa yang sebetulnya terjadi, baru kita mengusulkan kepada Seng Prabu, ujar hadirin. Kita harus mengirimkan penyelidik terlebih dahulu, kata yang lain. Tepat, kita memang harus mengutus penyelidik, kata Pangeran Yogas Citra, saya bahkan sudah berpikir untuk mengutus anakku sendiri ke wilayah timur. Yudhakara, kalau engkau tak keberatan, saya akan meminta punggawa mudamu untuk menyertai anakku, banyak angga, kata Pangeran Yogas Citra menoleh kepada Pangeran Yudhakara. Pragola terkejut mendengarnya. Dia diminta untuk menyertai pemuda yang duduk di dekatnya. Tidakkah ini mengacaukan rencana? Bukankah dia dikirim ke pakuan ini untuk ikut menyelidiki kekuatan di pakuan? Namun ternyata permintaan ini tak mungkin terbantahkan. Buktinya Pangeran Yudhakara tak berani menolaknya. Terima kasih, Yudhakar. Punggawa muda, siapa namamu tadi kata Pangeran Yogas Citra menatap Pragola. Pragola, juragan. Atasanmu telah menyetujuinya. Maka sesudah engkau cukup beristirahat, engkau akan melaksanakan tugas baru, yaitu menyertai anakku kembali ke wilayah timur, kata Pangeran Yogas Citra. Pragola menyembah taksim. Banyak anggah, pemuda berkumis tipis yang Pragola taksir usianya sekitar 27 atau 28 tahun nampak melirik dan tersenyum padanya. Pragola mengangguk hormat tak kuat melawan senyum ramah pemuda yang usianya terpaut hampir 10 tahun di atas usianya itu. Engkau akan menjadi teman seperjalananku, adikku, desis banyak anggah pelan. Merinding bulu kuduk Pragola, namun sekaligus juga ada perasaan malu. Pemuda itu orang pakuan, termasuk musuh besarnya pula. Tapi tiada hujan tiada angin, pemuda pakuan ini berkata adik padanya. Basah-basinya atau mengemukarkan ejekan, Pragola tak tahu kesemuanya. Itulah sebabnya bulu kuduknya terasa berdiri. Seusai ikut pertemuan ini, Pragola malah diminta oleh Pangeran Yogas Citra untuk tetap tinggal di purinya. Pangeran Yudhakara juga tetap menyetujuinya. Membuat Pragola mudah keluar masuk lingkungan para pejabat istana adalah keinginan Pangeran Yudhakara. Itulah sebabnya Pragola melihat senyum kecil di sudut bibir Pangeran Yudhakara mana kala mendengar Pangeran Yogas Citra memintanya tinggal di puri miliknya. Memang amat beralasan bila Pangeran Yogas Citra meminta Pragola tinggal di purinya. Ini untuk memudahkan dalam mendapatkan keterangan lebih rinci dari pemuda itu. Kita tidak akan bisa melakukan perjalanan ke timur dengan cepat, perlu ada pemikiran dan persiapan matang. Jadi selama menunggu rencana pemberangkatan, engkau bebas tinggal di sini, termasuk bebas meminta sesuatu yang dirasa engkau memerlukannya, adikku, tutur banyak angga di tengah jalan menuju ke asrama ksatria. Terima kasih saya sampaikan. Dan kebetulan saya pun ingin meminta sesuatu kepada Raden, tutur Pragola menunduk hormat. Jangan rak-ragu, mintalah sesuatu, tutur banyak angga. Tolong, janganlah Raden menyebut saya adik, gumam Pragola menunduk. Pemuda berkumis tipis itu menatap dengan senyum. Saya hanyalah penggawa biasa, terlahir dari kalangan cacah, orang kebanyakan. Jadi amat tidak pantas bila Raden memanggil saya seperti itu, tutur Pragola lagi. Banyak angga nampak masih menyungging senyum. Dia bahkan memegang tangan Pragola dengan penuh keakraban. Usiamu ada di bawahku. Jadi amat tepat bila kau ku panggil adik, jawab banyak angga. Kepada setiap penggawa muda, apakah Raden pun memanggil adik tanya lagi Pragola. Banyak angga belum bisa memberikan jawaban. Sambil kembali melangkah di depan, pemuda itu masih terus tersenyum. Tentu tidak. Tapi engkau akan menjadi teman yang khusus. Kita akan melakukan perjalanan bersama ke tempat jauh. Barangkali perjalanan ini akan amat membahayakan keselamatan jiwa kita karena pergi ke timur berarti mendekati wilayah musuh. Di sana kita tak akan memperlihatkan diri sebagai orang pajajaran. Jadi kalau aku membiasakan diri memanggilmu adik, kelak sudah tak akan canggung lagi, tutur banyak angga pada akhirnya. Pragola mengangguk puas atas jawaban ini. Serasa lega di hatinya bila benar sebutan adik ini tak keluar dari hati yang tulus. Pada waktunya nanti, kita tidak akan merasa canggung, tutur Pragola sambil hatinya berbisik bahwa ucapannya ini memiliki makna yang dalam dan luas dan yang tak mungkin bisa dimengerti oleh pemuda pakuan ini. Mari kau ikut aku ke Mandala, Pragola, ajak banyak angga mengganti sebutan adik seperti apa yang diinginkan Pragola. Mandala, apakah itu tanya Pragola? Mandala adalah asrama para pendeta wanita. Saya ingin menengok adikku banyak inten, adik. Kalau begitu, pendeta wanita itu pasti usianya masih amat muda. Mengapa semuda itu sudah menjadi pendeta, Raden tanya Pragola heran. Dia membayangkan, pendeta banyak inten tentu amat muda dan elok, sebab banyak angga yang menjadi kakaknya pun demikian tampan wajahnya. Pragola melihat pemuda itu memperlihatkan wajah murung ketika dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tak segera menjawab, kecuali hanya mengayunkan langkah kakinya dengan pelan dan berat. Kedua tangannya dia silangkan di belakang. Dua orang jaga bayah menunduk rengkuh, hormat sekali, manakala banyak angga lewat ke sebuah gardu jaga. Adikku memang masih muda. Barangkali usianya baru 25 tahun, gumam pemuda itu. Dia gadis yang baik. Semuda itu hanya masalah rohani saja yang dia pikirkan, kata Pragola memuji. Namun banyak angga tak terhibur dengan pujian ini. Dia terus saja melangkah dengan lesunya. Semua orang akan merasa bahagia bila mencari kesucian atas dasar pasrah dan kesadaran. Tapi akan merasa tersiksa dan tak berarti kalau datang karena paksaan, kata banyak angga. Paksaan? Alangkah ganjilnya orang harus dipaksa melakukan kebaikan, gumam Pragola tidak sadar. Banyak angga tertegun sejenak, membuat Pragola terperanjat. Tidakkah pemuda ini tersinggung atas kata-katanya? Menjadi pendekta adalah melepaskan segala kehidupan duniawi. Banyak orang berhasil menjadi pendekta yang baik karena dia sudah kenyang dengan segala macam bentuk kehidupan lahiriah. Orang berani mendekati kehidupan rohani karena sudah faham akan kehidupan duniawi. Sedangkan adikku ketika masuk mandala masih hijau, bagaikan daun dan bunga yang masih kuncup. Dia belum pernah merasakan indahnya mekar bunga dengan tebaran kumbang di setelilingnya, tutur banyak anggap panjang lebar. Kalau memang masih perlu mendalami kehidupan duniawi, mengapa Putri Inten memasuki? Mandala, Raden. Sudah saya katakan tadi, memasuki mandala karena pasaan situasi. Lalu pemuda itu bercerita tanpa praguala minta bahwa sepuluh atun silam limas banyak inten pernah menjadi gadis yang dipilih Seng Prabu Ratu Sakti, penguasa Pakuan ketika itu. Namun karena gangguan bangsawan muda Suji Angkara, Seng Prabu merasa amat terhina. Betapa tidak terhina, Suji Angkara secara membabi buta telah melarikan gadis pingitan ratu. Suji Angkara nekat merebut cinta. Menghina ratu adalah pemerontakan. Itulah sebabnya Suji Angkara diketpung dan dibunuh. Namun ratu tak sudi lagi mempersunting Nyimas banyak inten. Gadis belia itu akhirnya dikirim ke mandala. Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya karena pertempuran suka dimasukkan ke mandala. Gadis-gadis yang gagal karena cinta juga masuk ke mandala. Rupanya Nyimas banyak inten pun dimasukkan juga ke dalam kelompok wanita yang gagal dalam percintaan, maka dimasukkan ke mandala juga. Tapi saya memperkirakan, adikku dimasukkan ke mandala karena balas dendan Seng Ratu saja. Seng penguasa Pakuan memang amat mencintai adikku. Memasukkan adikku ke mandala adalah sebagai hukuman, juga menutup perjalanan kehidupan duniawi termasuk urusan jodoh adikku. Seng Ratu rupanya tak rela bila suatu saat adikku mendapatkan jodoh lain. Itulah sebabnya dibuat keputusan seperti itu, keluh banyak angga. Tapi bila putri banyak inten sanggup diam di mandala hingga begitu lama, barangkali segalanya pun sudah jadi keputusan dirinya pula, komentar Pragola. Banyak angga tidak mengiakan atau membantahnya, kecuali melanjutkan perjalanan menuju luar puri. Mandala memang terletak di bagian lain. Tempat itu pun bahkan sedikit terpencil, hampir berada di ujung utara benteng dalam. Agak terpisah dari bangunan-bangunan lain. Untuk menuju ke sana siapapun harus melewati hamparan rumput hijau yang cukup luas. Tempatnya demikian sepi dan cukup pantas untuk tujuan bersunyi-sunyi, apalagi bagi orang-orang yang sedang berupaya melepaskan kehidupan duniawi. Banyak angga dan pragola meski menunggu di paseban, bangsal tempat pertemuan, sebab hanya kaum wanita saja yang diperbolehkan memasuki kompleks ini. Kaum lelaki yang masuk ke kompleks ini pun terbatas saja, yaitu hanya mereka yang punya hubungan kerabat dengan para pendekta wanita itu. Itu pun jarang-jarang mereka berkunjung. Namun tentu saja banyak angga di luar kebiasaan ini. Pragola mendapatkan bahwa sepertinya pemuda ini kerap kali mengunjungi adiknya bila melihat kata-kata dan sambutan para jaga bayah di sana. Raden sudah hampir dua minggu tidak berkunjung ke sini, adakah hal-hal yang menghalangimu? Raden tanya jaga bayah santun tapi terkesan akrab. Betul, saya demikian sibuk akhir-akhir ini, paman, kata banyak angga mengulung senyum ramah, tolong panggilkan adikku, paman, lanjutnya lagi. Jaga bayah itu segera berlalu. Namun yang memanggil langsung nyimas banyak inten adalah seorang petugas wanita. Seng jaga bayah hanyalah menunggu jauh di pekarangan asrama. Dari kejauhan Pragola melihat seorang wanita melangkah pelan menyusuri jalan berbalai di tengah hamparan rumput. Kepalanya yang terlindung tudung kain putih nampak menunduk seperti tengah memperhatikan jalan yang tengah dilaluinya. Seluruh pakaian yang dikenakannya putih-putih belaka, kecuali ada warna hitam di pinggang yang bertindak sebagai angkin, sabuk kain. Wanita itu melangkah pelan menuju paseban di kawal dua-tiga langkah di belakang oleh jaga bayah yang tadi. Kakanda, sapa nyimas banyak inten dengan tatapan lembut ke arah banyak angga yang tegak duduk bersilah di atas hamparan tikar. Pragola menatap kehadiran nyimas banyak inten. Gadis ini usianya 25 tahun, terpaut hampir 8 tahun di atas usia Pragola. Dia berupa wanita dewasa. Dan memang, sorot matanya yang lembut nampak berwibawa. Wajahnya putih anggun dan keelokannya tiada terkira. Bila saja nyimas banyak inten bersolek seperti umumnya gadis-gadis puri istana, maka inilah pohaci, dewi kayangan, yang tercantik dari semua pohaci. Sayang wajah anggun itu hadir tanpa senyum. Kendati tidak terlihat ada garis kesedihan, namun wajah anggun itu seperti jauh dari binar bahagia. Atau memang begitukah kaum pendekta yang sudah mebebaskan diri dari kehidupan duniawi, mereka sudah tidak memiliki kesedihan ataupun kebahagiaan? Bila begitu, Pragola amat menyayangkan. Padahal menurut hematnya, manusia datang ke buana panca tengah, bumi, dengan dibekali dengan berbagai rasa di hatinya. Kalaupun dia tak berkewajiban memiliki rasa duka, maka berilah hak berbahagia padanya. Maka alangkah ganjilnya menurut pandangan Pragola seandainya ada orang yang tengah dibekali berbagai perasaan namun tidak menggunakannya. Semoga engkau dalam keadaan sehat selamanya, Ayunda, kata banyak angga. Saya tidak pernah kurang suatu apapun di sini, Kakanda, jawabnya mas banyak inten halus dan pelan. Wajahnya masih tetap menunduk. Namun manakala satu kali dia melirik ke arah wajah Pragola selintas ada kesan rasa terkejut. Pragola tak tahu, mengapa ada sedikit perubahan pada wajah gadis-gadis molek itu ketika menatap wajahnya. Sebentar saja pemuda itu balik menatap untuk kemudian segera menundukkan kepalanya. Pragola menduga, barangkali gadis itu tiada senang melihat kehadiran dirinya. Bukankah kata jaga bayah orang asing dan kaum lelaki tidak diperbolehkan memasuki kompleks Mandala? Dia adalah punggawa muda dari wilayah Kanda Galante Sagara Herang. Kakanda baru bertemu dengannya tapi serasa wajah pemuda ini sudah tidak asing bagi Kakanda, kata banyak angga sambil melirik ke arah Pragola. Tidak ada komentar apa-apa dari Nyimas banyak inten. Sedikit kerutan di dahinya telah hilang musnah dan mimik wajahnya kembali kosong dari perasaan apapun. Gadis itu pun seperti tak punya minat untuk menyapa atau berkenalan dengan Pragola. Terima kasih bila engka selama ini baik-baik saja, Dinda, kata banyak angga, soalnya dalam jangka waktu yang lama besar kemungkinan kita akan tiada bertemu, tuturnya lagi sambil menatap adiknya. Nyimas banyak inten mengangkat wajah dan balik menatap. Dalam beberapa hari mendatang Kakanda akan mengembang tugas jauh. Kakanda akan melakukan perjalanan ke wilayah timur. Selama kita tidak bertemu, Kakanda akan selalu berdoa untuk kesehatan dan ketentramanmu. Namun sebaliknya, Kakanda pun mohon doamu agar selama perjalanan Kakanda tiada kurang suatu apapun, kata banyak angga. Melakukan perjalanan ke wilayah timur Gumam Gadis itu masih menatap kakaknya. Betul Dinda. Di mana saja Kakanda berada, doaku selalu menyertaimu. Namun kalau boleh saya bertanya, ada keperluan apakah Kakanda melakukan perjalanan ke wilayah timur? Tanya Nyimas banyak inten penuh perhatian. Sebelum menjawab, banyak angga menghela nafas sejenak. Sepasang matanya menerawang kehamparan rumput hijau. Bukan untuk mengejar ilmu ataupun sekedar mencari pengalaman. Namun Kakanda melakukan perjalanan ke timur adalah semata demi kepentingan negara, Gumam banyak angga dengan tatapan masih jauh menerawang ke depan. Semua orang berkata demi negara. Padahal apa yang Kakanda akan lakukan barangkali penuh dengan bahaya, tutur Nyimas banyak inten setengah bergumam. Tidak melakukan apa-apapun bahaya selalu mengancam, adinda, potong banyak angga sambil menjelaskan alasan rencana perjalanan ini. Negara amat membutuhkan orang-orang kuat dalam mempertahankan keberadaannya. Banyak dari mereka bertebaran begitu saja. Ada yang belum sempat terhimpun, namun ada juga yang tercerai berai karena berbagai kemelut dan permasalahan. Tiada terhimpunnya kekuatan ini hanya akan membahayakan keselamatan negara. Apalagi kalau diingat bahwa kekuatan negara agama baru, naik yang ada di timur maupun yang ada di barat semakin hari semakin besar jua. Dinda mungkin masih bisa mengingatnya, betapa pada 10 tahun silam ada 15 orang perwira tangguh yang dilepas menuju wilayah timur, hingga kini mereka tidak pernah kembali. Kita bahkan menganggap mereka hilang atau tewas. Belakangan penggawa muda ini membawa habar dari timur, bahwa para perwira kita masih hidup tapi dalam keadaan terperangkap di puncak gunung Cakrabuana. Mereka tak bisa turun gunung karena semua lubang untuk mencapai kaki gunung telah ditutupasikan musuh. Mereka harus kita tolong. Itulah sebabnya kakanda akan melakukan penyelidikan ke sana, kata banyak angga. Nyemas banyak inten menatap tajam ke arah pragola ketika kakaknya selesai membeber permasalahan ini. Tatapan gadis itu demikian tajam menyorot dan menembus jantung pragola, membuat pemuda itu terhenyak. Mengapa gadis itu demikian tajam menatap? Tidakkah dia sanggup menerawang isi hatinya? Kalau benar begitu, tidakkah gadis itu telah mengetahui kebohongan yang dia beritarkan ini? Pragola segera menundukkan wajah. Dia tak sanggup melawan tatapan tajam ini. Banyak yang harus kakanda kerjakan di wilayah timur kelak. Selain akan menyelidiki kebenaran berita ini, kakanda pun akan berupaya mencari beberapa orang penting yang sekiranya mau diajak membantu membela negara. Di wilayah timur, kakanda akan mencari ksatria ginggi. Atau bahkan kalau mungkin, kakanda pun akan mencari ki-dharma, kata banyak angga. Nyemas banyak inten tidak memberikan komentar ataupun menatap kakaknya. Yang dia kerjakan hanyalah duduk terpekur dengan dada halus turun naik karena menghela nafas. Kakanda memaklumi kalau adinda memiliki perasaan tidak senang terhadap ginggi. Tapi apapun yang terjadi, pemuda itu sebetulnya memiliki keperibadian tinggi. Dia adalah pemuda yang baik. Dia cinta dan mau korban untuk pajajaran tanpa secuil pun pamrih di hatinya. Itulah sebabnya, kakanda akan berusaha mencarinya walau tak punya keyakinan untuk menemukannya. Pemuda itu hilang bagaikan tertelan bumi sesudah peristiwa besar pada 10 tahun silam itu, kata banyak angga memangku tangan dengan alis berkerut. Tak ada komentar dari nyimas banyak inten. Pragola yang mendengarkan percakapan mereka mempunyai kesimpulan bahwa pernah ada suatu masalah yang menyangkut antara nyimas banyak inten dengan ksatria ginggi. Masalah apakah ini? Tentu Pragola pun ingin sekali mengetahuinya. Hari sudah mendekati senja. Lihatlah ribuan kelelawar yang datang dari arah gunung salak telah terbang menuju kemari. Kakanda harus mohon diri sebab adinda tentu memiliki kesibukan khusus pada menjelang malam ini, kata banyak angga sambil bangun dari duduknya. Pragola pun ikut mengangkat tubuhnya. Sementara nyimas banyak inten masih tetap duduk di hamparan tikar pandan. Mari kakanda antar hingga ke halaman mandala, adinda, ajak banyak angga. Silakan kakanda pulang, saya bisa berjalan sendiri, jawab nyimas banyak inten pelan. Sambil sedikit menghela nafas, banyak angga mencoba meninggalkan paseban, diikuti oleh Pragola di belakang. Beberapa tindak mereka melangkah, terdengar nyimas banyak inten berkata pelan, kakanda pasti bisa menemukan ksatria ginggi. Banyak angga mendadak menghentikan langkahnya. Dia berpaling ke belakang menatap adiknya yang juga sama tengah menatap adiknya yang juga sama tengah menatap dirinya. Kau maksudkan ginggi masih hidup? Nyimas banyak inten mengangguk. Maksudmu, kau pernah bertemu pemuda itu? Banyak angga menatap tajam dan tak sabar sebab nyimas banyak inten belum juga memberikan jawaban tambahan. Sejak sepuluh tahun yang lalu, sudah tiga kali dia datang ke sini, kata nyimas banyak inten pelan. Maksudmu, dia beberapa kali datang ke Pakuan. Tidak pernah ke Pakuan, sebab kalian tidak pernah tahu akan kedatangannya. Tanpa diketahui oleh seluruh penghini Mandala, beberapa kali dia mencoba menemui saya. Setahun sesudah peristiwa besar pada sepuluh tahun silam, dia menemui saya di sini. Selang dua tahun kemudian dia datang lagi ke sini. Kedatangannya yang terakhir adalah pada tiga tahun silam, kata nyimas banyak inten lagi. Kalau begitu benar, ginggi masih ada. Dan perkiraan Kakanda juga benar, dia tak mungkin melupakan Pakuan begitu saja, kata banyak angga, hanya yang Kakanda herankan, mengapa ginggi hanya mau bertemu denganmu saja? Mengapa dia tak ingin menjumpai aku atau ayah handa tanya banyak angga heran sambil menatap wajah adiknya. Dan pragola melihat, betapa wajah nyimas banyak inten bersemu merah serta menunduk dalam ketika ditatap kakaknya. Melihat nyimas banyak inten kian menunduk, banyak angga semakin menatapnya dengan penuh selidik. Dinda, apakah memang ginggi datang ke sini hanya karena dinda semata tanya banyak angga semakin menatap tajam? Tidak ada jawaban, kecuali wajah putih bersih itu semakin tenggelam di dalam kerudung putih. Terima kasih kau mau bantu Kakanda perihal ini, kat banyak angga pada akhirnya. Dan tanpa bertanya lagi dengan berbagai pertanyaan, akhirnya banyak angga mohon diri dari mandala. Pragola pun segera mengikutinya dari belakang. Namun sebelum jauh benar, pragola sempat berpaling ke belakang. Nampak nyimas banyak inten masih duduk di atas tikar sambil kepalanya tertunduk. Terima kasih telah menonton!